Seorang bocah lima tahun disambar petir saat mandi hujan di depan rumahnya yang ada di Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Seidinyai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah disambar petir, bocah lima tahun itu kemudian ditanam ke tanah oleh keluarganya. Usai ditanam ke tanah, bocah lima tahun berinisial RS kemudian sadarkan diri. Warga bernama Surbakti mengatakan dirinya sempat melihat korban mandi hujan di dekat rumahnya. Surbakti juga menuturkan, setelah bocah tersebut tergeletak, ada seorang warga yang melihatnya, dan langsung mengangkatnya dan ditanam ke tanah. Ketika ditanya mengapa ditanam, Surbakti menjelaskan, ini cara suku Karo untuk mengobati jika ada seseorang yang tersambar petir. Saat ditanam, juga diletakkan daun pisang di atas kepalanya, itulah yang kami lakukan dan sekarang sudah siuman dan pulih kembali, tutup Surbakti. Kepala Desa Tanjung Gunung, mejuah-juah mengatakan, bocah lima tahun itu disambar petir pada Selasa, 4 Oktober 2022, kemarin. Saat itu, sang bocah asyik mandi hujan. Meski sempat kejang setelah disambar petir, kini RS sudah mulai membaik. Kondisi sang anak masih lemas usai merasakan sengatan listrik yang dahsyat itu.